Cara mencampur pakan babi darat calon induk Sobat peternak babi yang budiman dimana saja berada Setelah berakhirnya prode grower atau prode pertumbuhan selanjutnya ternak babi memasuki masa finisher atau pemanenan Prode grower dimulai sejak ternak babi berusia 2 bulan hingga 4 bulan Setelah ternak babi dipanen selanjutnya peternak dapat memilih apakah ternak yang ada akan dijadikan sebagai babi penggemukan atau sebagai babi bibit Kalau dijadikan sebagai babi penggemukan tentu tujuan utamanya untuk menghasilkan daging sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya maksimal sampai dengan usia 8 bulan Sudah bisa dijual atau dipotong Sedangkan kalau dijadikan sebagai babi bibit tentu bertujuan untuk menghasilkan anak sebanyak-banyaknya Babi jantan bertugas sebagai pemacek atau tukang kawin Sedangkan babi betina bertugas untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anak yang dilahirkan Kalau pemeliharaannya bagus, babi darah calon induk pasti akan cepat estrus atau cepat birahi Kemudian pasti dengan sendirinya juga cepat kawin, cepat beranak dan jumlah anak yang dilahirkannya Memang pada umumnya, estrus perdana babi betina akan terjadi pada waktu dia berusia 7 bulan ke atas Begitu pula kawin perdana akan terjadi pada saat dia berusia 8 bulan ke atas Itu artinya partus atau kelahiran perdana akan terjadi pada waktu sekor babi induk Minimal berusia 12 bulan Tetapi pengalaman kami menunjukkan Kalau perlakuan terhadap sekor babi calon induk Benar-benar sesuai dengan standar yang berlaku Maka pada waktu berusia 5 bulan atau 6 bulan Bisa mengalami estrus atau birahi perdana Kemudian bisa dikawinkan untuk pertama kalinya pada saat umurnya 6 atau 7 bulan Dan tentu dengan sendirinya akan beranak atau partus untuk pertama kalinya Pada waktu dia berusia 10 atau 11 bulan Dan artinya babi belum berumur 1 tahun Babi darah tersebut sudah bisa melahirkan untuk pertama kalinya Bukan saja babi induk cepat melahirkan Tetapi jumlah anak yang merupakan kelahiran perdana tersebut Bisa sampai dengan minimal 10 ekor anak Jika pada kelahiran perdana seekor induk mampu menghasilkan anak sejumlah 10 ekor Secara ekonomis modal yang dikeluarkan oleh peternak langsung ditutup Bahkan masih bisa mendapat keuntungan berlipat Sejauh perhitungan kami modal yang dibutuhkan Untuk membiayai seekor induk sejak dilahirkan hingga kelahiran perdana nanti Paling tinggi sebesar 5 juta rupiah Jika pemeliharannya bagus pada waktu anaknya berusia 30 sampai 45 hari Beratnya bisa mencapai 10 kg dengan harga jual sebesar 1 juta rupiah Jadi dari 10 ekor anak yang ada Hasil penjualan 5 ekor anak dapat menutupi seluruh modal induknya Dan sisanya sejumlah 5 ekor dengan nilai uang sebesar 5 juta rupiah juga Merupakan keuntungan peternak Namun yang menjadi persoalan untuk mewujudkan hal seperti ini Seorang peternak harus bekerja ekstra keras tekun, ulet, terampil dan memahami benar seluk-beluk pemeliharaan babi darah calon induk yang baik dan benar Salah satunya yang paling menentukan ialah soal pemberian dan campuran pakannya Sehari-hari babi darah induk bukan saja selalu kenyang tetapi juga nutrisi pakan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhannya Lantas, seperti apakah campuran pakan yang baik untuk babi darah calon induk tersebut? Seorang peternak yang tangguh harus memiliki kemampuan untuk mencampur atau meracik berbagai jenis bahan pakan ternak Menjadi pakan atau ransum siap saji yang bernutrisi tinggi Selalu higienis harganya murah meriah dan bisa disimpan lama Prinsip ini harus benar-benar dipegang agar kita bisa merauk keuntungan sebesar-besarnya Sebab pakan itu merupakan kunci utama untuk mencapai sukses beternak babi Untuk bertumbuh dan berkembang, babi membutuhkan pakan yang mengandung 4 jenis nutrisi Yakni karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral Dari keempat nutrisi ini, karbohidrat dan protein menjadi patokan utama kalau kita mau mencampur pakan ternak babi Sobat peternak yang budiman di mana saja berada Pencampuran pakan bisa dilakukan dengan taksiran atau kira-kira saja Tetapi akan jauh lebih bagus hasilnya bila dilakukan dengan perhitungan tertentu Mencampur bahan pakan dengan perhitungan tertentu tersebut disebut penyusunan rasum Pakan yang dihasilkan dari perhitungan tertentu namanya rasum Pencampuran pakan bisa dilakukan dengan cara taksiran saja atau juga bisa dilakukan dengan cara perhitungan tertentu Tetapi pencampuran rasum hanya dilakukan dengan cara perhitungan tertentu Jadi pakan belum tentu rasum sedangkan rasum sudah pasti pakan Sobat peternak yang budiman di mana saja berada Formula utama atau rumus yang wajib dipegang oleh setiap peternak Apabila melakukan pencampuran pakan atau menyusun ransum babi termasuk juga ransum ayam Takaran bahan pakan sumber karbohidrat harus lebih banyak atau sama dengan bahan pakan sumber protein Mohon hal ini dicamkan baik-baik ini sebagai dasar untuk kita bisa menyusun ransum atau pakan dengan baik sekali lagi Takaran bahan pakan sumber karbohidrat harus lebih banyak atau sama dengan bahan pakan sumber protein Bahan pakan sumber karbohidrat atau sumber kalori itu berupa jagung, dedak, polar gandum, beren gandum, gablek, sorghum, sagu, ubi-ubian, sisa roti, sisa nasi, dan lain-lain Sedangkan bahan pakan sumber protein itu berupa ampas tahu, tepung ikan lima dapur, tepung kedelai afkir, kulit kedelai, tepung kacang tanah afkir, tepung kacang hijau afkir, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil sawit konsentrat, dan lain-lain sebagainya Sobat peternak Sobat peternak Agar organ reproduksi berkembang cepat, babi darat calon induk membutuhkan pakan berkalori tinggi dengan kadar protein minimal 18% Ingat, agar babi darat calon induk bisa berkembang cepat organ reproduksinya, dia harus membutuhkan pakan dengan kalori tinggi dan proteinnya minimal 18% Pakan tersebut juga harus dilengkapi dengan vitamin dan mineral Tetapi di dalam perhitungan pencampuran yang menjadi patokan cukup menggunakan kalori dan protein saja Berpatokan pada formula atau rumus yang sudah disebutkan tadi Maka dengan mudah kita bisa melakukan pencampuran pakan atau menyusun rangsum untuk babi darat calon induk Berikut adalah contoh sederhananya Misalkan kalau kita mau mencampur pakan atau rangsum babi darat calon induk sejumlah 10 kg Menggunakan tiga bahan yakni jagung, dedak, dan konsentrat Selanjutnya, cara menghitung takarannya Silakan sobat semua menonton pada video berikutnya nanti Demikian informasi singkat formula atau rumus umum Cara mencampur pakan untuk babi darat calon induk Rumus umumnya seperti yang sudah disebutkan tadi Bahwa bahan pakan sumber karbohidrat atau sumber kalori jumlahnya harus lebih banyak Atau sama dengan bahan pakan sumber protein Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat bagi kita semua Dari tapal batas Timor Leste Kami sampaikan salam hangat selalu Sampai jumpa lagi